Intro Om Swastiastu Selamat datang di Raja Bali Channel Kemunculan petunggung serius yang sempat mengebohkan kerama Bali yang dipasang di hulut lagamas Gunung Agung pada 16 Januari 2002 kemarin Kini mereka akan bertemu jawab dan meminta maaf kepada umat sedarma Mereka pun menyatakan siap menggelar upacara pralina patung dan upacara guru piduka di lokasi pemasangan patung Siwa, patung Nandini dan patung Dewi Laksmi tersebut Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Jeromang Kumas Meru mewakili mabah seorang rekannya sebagai kelompok pemasang patung Saat dihadirkan dalam paruman pengempuan Purabasaragong Dewan Tilan Purabasaragong pada Minggu 30 Januari kemarin pagi pukul 9.30 Paruman tersebut dikoordinasikan langsung oleh Berdesa Alitan Majelis Desa Adat Kejamatan Selat di Komang Siujana Jeromang Kumas Meru adalah tokoh spiritual dari kawasan Panateh Kenyapatan di pasar selain permintaan maaf secara lisan Jeromang Kumas Meru dan kelompoknya juga meminta maaf dalam surat pernyataan hormat tarai 10.000 Pihaknya telah meminta maaf karena memasang patung secara diam-diam Pihaknya juga mengaku akan melakukan pacara pralina Dengan menunggu dewasa ayu atau hari baik Ungkapnya di depan peserta paruman keramal Bali Jeromang Kumas Meru juga menggelar upacara guru piduka sebelum pralina patung tersebut Upacara guru piduka ini akan dilaksanakan sebelum ritual Nangkluk Merana tepat di Lemkesanga pada bulan Pahing Wayang Rabu 2 Maret 2022 mendatang Jeromang Kumas Meru selanjutnya menuangkan pernyataan maaf Dan janji lainnya dalam surat pernyataan yang dibuat rangkap dua tersebut Surat pernyataan diserahkan kepada pengisir pengempuan Pura Pasar Agung Jeromang Kumas Meru Dan disaksikan pendesa alitan beserta saksi lainnya yang menghadiri paruman tersebut Sebelum paruman kemarin digelar sembahyang bersama di Pura Melanting dan Pura Penataran Dengan harapan agar mendapat jalan terbaik Dalam paruman kemarin sengaja tidak dibahas terkait Apa motif pemahas yang patung oleh Jeromang Kumerta dan kelompoknya Ini agar permasalahan tidak diperbesar kemana-mana Di penghujung acara paruman tersebut Ketua PHDI Kecamatan Selat Jeromang Kumwayan Sudana Memberikan masukan bahwa jika mendirikan tempat suci tanpa pengedagingan Dan tidak pada tempatnya Bisa disebut tak sesuai dengan Dresda Sementara itu Paling sir pengempuan Pura Pasar Agung Jeromang Kugedi Umbara Juga mengingatkan bahwa sesuai purana Pura Pasar Agung Di hulu Pura ini dilarang memasang palinggeh dan patung apapun Apalagi tanpa seizin pengempuan Pura Pasar Agung Dan Kepala Resort Pemangkuan Hutan Bali Timur Wilayah Kecamatan Selat Itulah hasil paruman pihak pemasang tiga patung Di hulu telagama segundung agung kemarin Yang telah disambut dengan baik Pernyataan maaf mereka Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa